Hai guys, apa kabar anda semua? Semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berbahagia. Nah, pada pagi yang celah ini kita akan coba bicara tentang kreatif trigger atau pemicu kreatif. Kenapa kita harus kreatif? Yang pertama adalah continuous change atau perubahan akan selalu terjadi. Lalu yang kedua, advantage competition atau kompetisi kelebihan atau kebaikan. Jangan seperti sekarang ini, orang malah berkompetisi menggali atau mencari-cari kekurangan orang lain. Lalu yang ketiga adalah hyper competition, bahwa kompetisi hidup semakin hari semakin sengit dan semakin ketat sehingga dibutuhkan kreatifitas-kreatifitas. Lalu yang keempat, the difference are important. Artinya, perbedaan itu adalah sesuatu hal yang penting. Lalu yang kelima, to be the best. Untuk menjadi yang terbaik dibutuhkan perbedaan kita dari yang lain. Tentu saja perbedaan yang terbaik. Lalu kita bicara tentang kreatif trigger atau pemicu kreatif. Ada 11 pemicu jiwa kreatif. Yang pertama adalah problem atau masalah. Lalu yang kedua adalah care atau kepedulian. Kepedulian terhadap situasi, kepedulian terhadap sistem itu akan menimbulkan kreatifitas. Lalu yang ketiga adalah competition atau kompetisi. Lalu yang keempat adalah responsible atau tanggung jawab. Lalu yang kelima adalah bad experience atau pengalaman buruk. Yang keenam adalah difficult atau kesulitan. Lalu yang ketujuh adalah internal competition atau kompetisi di dalam lingkungan sendiri. Sedangkan yang kedelapan adalah external competition. Kompetisi dengan luar, lalu ada elemen dari internal yang berusaha mengadakan kreatifitas untuk memenangkan kompetisi eksternal tersebut. Lalu yang kesembilan adalah relaxing spacewalk atau tempat kerja yang santai. Sedangkan yang kesepuluh adalah rewit dan punishment. Nah sistem penghargaan dan hukuman bagi penggagahan bagi orang terbaik dan hukuman bagi yang bersalah itu juga akan memicu kreatifitas. Terakhir yang kesebelas adalah self-actualization atau aktualisasi diri. Demikian sharing singkat kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam, inspirasi. Terima kasih telah menonton!